Pemirsa Anda menyaksikan News Update pukul 16 waktu Indonesia Barat bersama saya, Amanda Cininta. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Cahaya Purnama, sudah mengantongi nama-nama PNS di jajarannya yang menyusupkan anggaran siluman sebesar 12,1 triliun rupiah. Salah satu bukti keterlibatan oknum PNS DKI ditandai dengan masih lolosnya pengadaan suplai daya bebas atau UPS dalam anggaran tahun 2015. Basuki Cahaya Purnama menduga ada permainan antar oknum SKPD dengan oknum DPRD. Pasalnya oknum DPRD tak mungkin main sendiri dan yang bisa memasukkan anggaran ke dalam APBD hanya Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD. Diduga pola-pola itu tak hanya berlaku pada 2015 tapi juga pada APBD tahun-tahun sebelumnya. Munculnya dana siluman diungkapkan ahok saat menilai adanya ketidakwajaran dalam anggaran UPS. Ia curiga ada penggelembungan dana dan rekayasa anggaran tersebut. Makanya kita, makanya saya bilang, saya nggak tahu permainan ini tuh dari dulu, saya duga, adalah permainan oknum SKPD dan oknum DPRD, tau nggak? Dan saya tahu teman-teman saya di DPRD juga banyak. Sebetulnya DPRD itu baik yang baik-baik. Yang main tuh hanya beberapa gelintir orang ternyata gitu loh. Bukan semua anggota DPRD terlibat, makanya dia kan selalu masukin, saya cuma nggak bisa membuktikan, tapi ada kode kok ini pokirnya siapa, pokirnya siapa. Jadi ada oknum kita yang sudah main juga gitu loh. Jadi ini semua, sekarang kita sisir, dengan ada e-budgeting gampang banget. Saya tinggal masukin, UPS ada di mana saja kamu, 60-70 ribu mata anggaran kan susah cari, tapi dengan adanya itu kita ketahuan. Sama kayak dulu, sewa mobil, masuk akal nggak sewa mobil sampai 461 miliar? Kok bisa gitu banyak, dititipin semua atau nggak? Itu pasti fiktif.